Intro Assalamualaikum kawan-kawan Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat Begitu juga dengan saya Oke kawan-kawan hari ini Kita akan mengunjungi makam bersejarah Yaitu makamnya Panglima Hitam Yang letaknya tidak jauh Dari Sungai Carang Untuk memasuki tempat pemakaman Di sini jalannya Hanya setapak saja Dan sebelahnya itu di dinding Setinggi lebih kurang 3 meter Jadi dari jalan kurang Kelihatan ya pemakaman ini Oke kawan-kawan Bagi kawan-kawan yang baru Berkunjung ke channel ini Atau baru menemukan channel ini Bantu channel ini untuk berkembang Dengan menekan tombol subscribe Like, share Dan jangan lupa tekan loncengnya Agar kita tetap bersilaturahmi Dan saling berbagi Menurut sejarah Panglima Hitam ini Merupakan pengawal pribadi Raja Selangor keempat Yaitu Sultan Abdul Samad Dirinya mendapatkan gelar Panglima Hitam Karena memiliki ilmu Beladiri dan tubuh yang besar Dengan kulit yang hitam Oke kawan-kawan Kita sudah masuk ke area Makamnya Panglima Hitam Masuk di pintu A pertama Kita sudah menemukan Satu pemakaman Dan disana lagi ada Beberapa Makam Dan disini kita menjumpai Penjaga dari Makam tersebut Nah Ini di dalam sini Ada tiga makam Nanti kita akan bertanya Ini makam siapa Oh ini Panglimanya pak ya Menurut penjaga dari makam tersebut Nah inilah makam Panglima Hitam Makamnya berada Di paling belakang Dari bangunan ini Di dalam bangunan ini Terdapat tiga makam Kata penjaganya Ini adalah Makam Putri Jika ada salah Dalam penyampaian Mohon dimaafkan Dan silakan diberi komentar Apabila banyak yang lebih tahu Tentang pemakaman ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton